Bismillahirrahmanirrahim Semua senantiasa dalam lindungannya, amin Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan kisah yang penuh hikmah dan pelajarannya Yaitu kisah dari sosok cerdik yang sudah tak asing lagi Abu Nawas Kisah ini berjudul ketika Abu Nawas diminta mengukur langit oleh sang raja Abu Nawas dikenal sebagai seseorang yang memiliki kecerdasan luar biasa dan selera humor yang tinggi Di dalam cerita kali ini kita akan melihat bagaimana kecerdikan Abu Nawas diuji oleh sang raja Dengan sebuah permintaan yang tampaknya mustahil mengukur langit Namun seperti biasa Abu Nawas selalu punya cara unik untuk menyelesaikan masalah tersebut Mari kita simak bersama kisahnya Cerita lucu Abu Nawas ketika Abu Nawas diminta mengukur langit oleh sang raja Pada suatu hari raja terkenal dengan kebijaksanaannya merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang sudah sering didengar Raja memutuskan untuk menguji kemampuan Abu Nawas dengan memberikan tugas yang tampaknya mustahil Ia menganggil Abu Nawas ke istana dan dengan senyum penuh arti raja berkata Abu Nawas hari ini aku ingin engkau melakukan sesuatu yang istimewa untukku Ukurlah langit dan berikan padaku hasil pengukurannya besok pagi Abu Nawas yang dikenal jadi itu hanya tersenyum Ampun tuanku hamba siap menjalankan perintah ini Namun hamba memerlukan beberapa alat untuk mengukur langit tersebut Jawab Abu Nawas dengan tenang Raja yang sudah siap untuk mendengar jawaban konyol dari Abu Nawas berkata Apa saja yang kau perlukan aku akan menyediakan untukmu Abu Nawas berfikir sejenak lalu menjawab Hamba hanya membutuhkan satu alat tuanku Tolong bawakan hamba sebatang tongkat Dan juga mohon tuanku untuk turut menemani hamba ke lapangan istana esok pagi Raja yang merasa yakin akan permainan Abu Nawas ini setuju dengan syarat tersebut Esok paginya Abu Nawas datang ke lapangan dengan membawa sebatang tongkat Sang Raja pun hadir penasaran dengan apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas Abu Nawas menancapkan tongkat tersebut di tengah lapangan Kemudian berkata kepada Raja Raja mengikuti perintah Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Berkata tuanku bayangan tongkat ini adalah perumpamaan dari bayangan langit yang terpantul di bumi Karena itu kita tidak perlu mengukur langit langsung Cukup untuk mengukur bayangan tongkat ini saja Raja yang sedikit bingung lalu bertanya bagaimana bisa mengukur bayangan tongkat ini sama dengan mengukur langit Abu Nawas menjawab dengan cerdik Tuanku langit tidak memiliki batas untuk diukur Tetapi bayangan ini memiliki batas yang jelas Jadi kita bisa mengatakan bahwa mengukur bayangan tongkat ini sama mustahilnya dengan mengukur langit Karena keduanya hanyalah refleksi dari apa yang kita lihat Raja tertawa terbabah mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdas Abu Nawas engkau memang luar biasa Aku tidak pernah memikirkan hal itu Engkau benar-benar pandai mengatasi tantangan apapun yang ku berikan Dengan senyum penuh arti Abu Nawas membalas terima kasih Tuanku Hamba hanya merusaha menjalankan tugas dengan supaya baiknya Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada hamba Akhirnya Raja merasa puas dengan jawaban Abu Nawas Dan memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya yang luar biasa Sejak hari itu Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah paling rumit dengan kecerdikan dan humornya yang khas Setelah sukses menyelesaikan tantangan pertama yang diberikan oleh sang Raja dengan kecerdikannya Abu Nawas semakin dihormati di istana Namun dibalik kegangguannya sang Raja Pasti tersimpan rasa penasaran yang belum terpuaskan Raja ingin mengetahui sejauh mana kecerdikan Abu Nawas dapat menembus batas-batas logika Suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Kali ini Raja telah menyiapkan tantangan yang lebih rumit Berharap dapat membuat Abu Nawas Kesulitan Abu Nawas kata Raja sambil tersenyum lebar Engkau telah berhasil mengukur langit dengan caramu yang unik Tapi kali ini aku punya tantangan baru untukmu Abu Nawas dengan penuh rasa hormat bertanya Apakah perintah tuanku kali ini Raja yang tampak semakin bersemangat berkata Jika sebelumnya aku memintamu mengukur langit kali ini Aku ingin engkau membuat tangga yang bisa menggapai langit itu Aku ingin melihat bagaimana engkau takkan melakukannya Abu Nawas sejenak terdiam Ia tahu bahwa tantangan ini tidak mudah Namun ia juga tahu bahwa ia harus tetap berfikir kreatif untuk menghadapinya Dengan senyum tenang Abu Nawas berkata Baikilah tuanku Hamba akan membuat tangga yang dapat menggapai langit Namun hamba memerlukan bantuan dari tuanku sendiri Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas berkata Baiklah apa yang perlu aku lakukan Abu Nawas menjawab Hamba memerlukan kayu-kayu terbaik dari seluruh kerajaan ini Kayu-kayu itu harus dipotong menjadi balok yang panjangnya setara dengan setengah dari jarak antara istana dan langit Lalu kayu-kayu ini akan kita tumpu untuk menjadi tangga yang menggapai langit Raja berfikir sejenak Lalu berkata Tapi Abu Nawas bagaimana kita bisa mengetahui panjang kayu yang setara dengan setengah jarak ke langit Abu Nawas dengan tenang menjawab Itulah bagian yang paling menarik tuanku Kita tidak akan pernah tahu bagian yang tepat Karena langit terus berubah posisinya seiring berjalannya waktu Jadi kita mencoba menambahkan kayu lagi dan lagi Kita tidak akan pernah selesai Raja mulai melihat inti dari rencana Abu Nawas dan tidak bisa menahan senyum Lalu apa gunanya tangga ini jika kita tidak pernah bisa menggapai langit Abu Nawas sampai tersenyum lebar menjawab Tuhanku tangga ini bukanlah untuk menggapai langit secara fisik Tetapi untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa mengejar hal-hal yang tak mungkin adalah pelajaran penting dalam kehidupan Kita belajar tentang batas-batas kita sendiri dan tentang kekuasaan Allah SWT yang tak terhingga Dengan cara ini tangga ini sudah menggapai langit karena ia menghubungkan kita dengan kebesaran Allah Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Setelah beberapa saat ia tertawa dengan gembira Abu Nawas engkau memang tak ada duanya Tak hanya cerdas tetapi juga penuh hikmah Engkau telah mengajarkan kepada aku sesuatu yang sangat berharga hari ini Akhirnya Raja pun memerintahkan agar tangga kayu tersebut tidak perlu dibuat Ia merasa puas dengan pelajaran yang telah ia terima dari Abu Nawas Sebagai penghargaan atas kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas Raja memberinya hadiah yang lebih besar dari sebelumnya Sejak itu Abu Nawas semakin dihormati bukan hanya karena kecerdikannya Tetapi juga karena kemampuannya untuk mengubah tantangan menjadi pelajaran hidup yang penuh makna Dan seperti biasa setiap kali Abu Nawas berhadapan dengan sesuatu yang tampaknya mustahil Ia selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan penuh humor dan kebijaksanaan Setelah sukses mengatasi berbagai tantangan dari sang Raja Abu Nawas menjadi semakin terkenal dan dihormati di seluruh negeri Raja yang semakin terkesan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas Raja merasakan bahwa ia telah menemukan penasihat yang sangat berharga Namun dibalik semua itu ada satu hal yang masih mengganjali hati Raja Pada suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Dengan wajah yang lebih serius dari biasanya Raja berkata Abu Nawas engkau telah berhasil mengukur langit dengan caramu Dan engkau juga telah membuatku mengerti Dan engkau juga telah membuatku mengerti Bahwa ada hal-hal yang Ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa diukur dengan alat atau angka Namun ada satu pertanyaan terakhir yang ingin ku tanyakan padamu Abu Nawas dengan tenang dan penuh rasa hormat bertanya Apa gerangan pertanyaan itu tuanku Raja meranjutkan apakah kamu yang kau Apakah semua yang kau lakukan ini hanya untuk menghiburku Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari semua jawaban dan tindakanmu Abu Nawas tersenyum Ia menyadari bahwa Raja bukan hanya ingin diuji atau dihibur Tetapi juga ingin memahami makna yang lebih dalam dari setiap tantangan yang ia berikan Dengan tenang Abu Nawas berkata Tuhanku setiap kali hamba menjawab tantangan yang Tuhan ku berikan Hamba bukan hanya sekedar mencari cara untuk menyelesaikannya Tetapi juga untuk mencari hikmah dari pelajaran yang bisa kita ambil bersama Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Abu Nawas melanjutkan Langit yang hamba ukur bukankah Bukanlah langit yang bisa dijangkau oleh tangan kita Tetapi langit yang ada di dalam hati dan pikiran kita Tangga yang hamba tawarkan bukanlah tangga kayu yang bisa menyentuh awan Tetapi tangga kebijaksanaan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua ini adalah bentuk ibadah kehamba kepada Allah Dan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kebesaran Allah tak bisa diukur Tetapi selalu bisa dirasakan dalam hati Mendengar itu Raja merasakan ketenangan dan pemahaman yang mendalam Ia tersenyum dan berkata Abu Nawas engkau telah mengajarkan kepadaku Bahwa hal-hal yang paling berharga dalam hidup ini Tidak bisa diukur dengan alat apapun Tetapi bisa dirasakan dengan hati yang tulus Aku sangat berterima kasih atas semua pelajaran yang telah engkau berikan Abu Nawas pun menundukkan kepala segala puji Hanya milik Allah tuanku Hamba hanya menjalankan perintahnya dan mencoba untuk mengambil hikmah dari setiap langkah Raja yang merasa puas dan damai akhirnya berkata Mulai hari ini engkau bukan hanya penasihat di istana ini Tetapi juga guru bagi kami semua Semoga Allah selalu memberkati engkau dengan ilmu dan kebijaksanaan Dengan itu cerita Abu Nawas dan Raja pun berakhir bukan dengan tawa seperti biasa Tetapi dengan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan kebesaran Allah SWT Abu Nawas kembali ke rumahnya dihormati dan dikenang sebagai orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh hikmah Sejak saat itu setiap kali langit dipandang orang-orang tidak hanya melihat keindahannya Tetapi juga merenungkan kebesaran Allah yang tak terhingga Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Abu Nawas Tamat Cerita lucu Abu Nawas ketika Abu Nawas diminta mengukur langit oleh sang Raja Pada suatu hari Raja terkenal dengan kebijaksanaannya merasa penasaran dengan kejadikan Abu Nawas yang sudah sering didengar Raja memutuskan untuk menguji kemampuan Abu Nawas dengan memberikan tugas yang tampaknya mustahil Ia mengamanggil Abu Nawas ke istana dan dengan senyum penuh arti Raja berkata Abu Nawas hari ini aku ingin engkau melakukan sesuatu yang istimewa untukku Ukurlah langit dan berikan padaku hasil pengukurannya besok pagi Abu Nawas yang dikenal jadi itu hanya tersenyum Ampun tuanku hamba siap menjalankan perintah ini namun hamba memerlukan beberapa alat untuk mengukur langit tersebut Jawab Abu Nawas dengan tenang Raja yang sudah siap untuk mendengar jawaban konyol dari Abu Nawas berkata Apa saja yang kau perlukan aku akan menyediakan untukmu Abu Nawas berfikir sejenak lalu menjawab Hamba hanya membutuhkan satu alat tuanku Tolong bawakan hamba sebatang tongkat Dan juga mohon tuanku untuk turut menemani hamba ke lapangan istana esok pagi Raja yang merasa yakin akan permainan Abu Nawas ini setuju dengan syarat tersebut Esok paginya Abu Nawas datang ke lapangan dengan membawa sebatang tongkat Sang Raja pun hadir penasaran dengan apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas Abu Nawas menancapkan tongkat tersebut di tengah lapangan Kemudian berkata kepada Raja Tuanku sekarang mohon tuanku berdiri di ujung bayangan tongkat ini Dan perhatikan bayangannya dengan seksama Raja mengikuti perintah Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Tuanku bayangan tongkat ini adalah perumpamaan dari bayangan langit yang terpantul di bumi Karena itu kita tidak perlu mengukur langit langsung Cukup untuk mengukur bayangan tongkat ini saja Raja yang sedikit bingung lalu bertanya Bagaimana bisa mengukur bayangan tongkat ini sama dengan mengukur langit Abu Nawas menjawab dengan cerdik Tuanku langit tidak memiliki batas untuk diukur Tetapi bayangan ini memiliki batas yang jelas Jadi kita bisa mengatakan bahwa mengukur bayangan tongkat ini sama mustahilnya dengan mengukur langit Karena keduanya hanyalah refleksi dari apa yang kita lihat Raja tertawa terbabah mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdas Abu Nawas engkau memang luar biasa Aku tidak pernah memikirkan hal itu Engkau benar-benar pandai mengatasi tantangan apapun yang ku berikan Dengan senyum penuh arti Abu Nawas membalas terima kasih Tuanku Hamba hanya merusaha menjalankan tugas dengan supaya baiknya Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada hamba Akhirnya Raja merasa puas dengan jawaban Abu Nawas Dan memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya yang luar biasa Sejak hari itu Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah paling rumit dengan kecerdikan dan humornya yang khas Setelah sukses menyelesaikan tantangan pertama yang diberikan oleh Sang Raja dengan kecerdikannya Abu Nawas semakin dihormati di istana Namun dibalik kegangguannya Sang Raja pasti tersimpan rasa penasaran yang belum terpuaskan Raja ingin mengetahui sejauh mana kecerdikan Abu Nawas dapat menembus batas-batas logika Suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Kali ini Raja telah menyiapkan tantangan yang lebih rumit Berharap dapat membuat Abu Nawas kesulitan Abu Nawas kata Raja sambil tersenyum lebar Engkau telah berhasil mengukur langit dengan caramu yang unik Tapi kali ini aku punya tantangan baru untukmu Abu Nawas dengan penuh rasa hormat bertanya Apakah perintah tuanku kali ini Raja yang tampak semakin bersemangat berkata Jika sebelumnya aku memintamu mengukur langit kali ini Aku ingin engkau membuat tangga yang bisa menggapai langit itu Aku ingin melihat bagaimana engkau takar melakukannya Abu Nawas sejenak terdiam Ia tahu bahwa tantangan ini tidak mudah Namun ia juga tahu bahwa ia harus tetap berfikir kreatif Untuk menghadapinya Dengan senyum tenang Abu Nawas berkata Baiklah tuanku Hamba akan membuat tangga yang dapat menggapai langit Namun hamba memerlukan bantuan dari tuanku sendiri Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas berkata Baiklah apa yang perlu aku lakukan Abu Nawas menjawab hamba memerlukan kayu-kayu terbaik dari seluruh kerajaan ini Kayu-kayu itu harus dipotong menjadi balok yang panjangnya setara dengan setengah dari jarak antara istana dan langit Lalu kayu-kayu ini akan kita tumbuh untuk menjadi tangga yang menggapai langit Raja berfikir sejenak lalu berkata Tapi Abu Nawas bagaimana kita bisa mengetahui panjang kayu yang setara dengan setengah jarak ke langit Abu Nawas dengan tenang menjawab Itulah bagian yang paling menarik tuanku Kita tidak akan pernah tahu bagian yang tepat Karena langit terus berubah posisinya seiring berjalannya waktu Jadi kita mencoba menambahkan kayu lagi dan lagi Kita tidak akan pernah selesai Raja mulai melihat inti dari rencana Abu Nawas dan tidak bisa menahan senyum Lalu apa gunanya tangga ini jika kita tidak pernah bisa menggapai langit Abu Nawas sampai tersenyum lebar menjawab Tuanku tangga ini bukanlah untuk menggapai langit secara fisik Tetapi untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa mengejar hal-hal yang tak mungkin adalah pelajaran penting dalam kehidupan Kita belajar tentang batas-batas kita sendiri dan tentang kekuasaan Allah SWT yang tak terhingga Dengan cara ini tangga ini sudah menggapai langit karena ia menghubungkan kita dengan kebesaran Allah Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Setelah beberapa saat dia tertawa dengan gembira Abu Nawas engkau memang tak ada duanya Tak hanya cerdas tetapi juga penuh hikmah Engkau telah mengajarkan kepada aku sesuatu yang sangat berharga hari ini Akhirnya Raja pun memerintahkan agar tangga kayu tersebut tidak perlu dibuat Ia merasa puas dengan pelajaran yang telah ia terima dari Abu Nawas Sebagai penghargaan atas kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas Raja memberinya hadiah yang lebih besar dari sebelumnya Sejak itu Abu Nawas semakin dihormati bukan hanya karena kecerdikannya Tetapi juga karena kemampuannya untuk mengubah tantangan menjadi pelajaran hidup yang penuh makna Dan seperti biasa setiap kali Abu Nawas berhadapan dengan sesuatu yang tampaknya mustahil Ia selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan penuh humor dan kebijaksanaan Setelah sukses mengatasi berbagai tantangan dari sang Raja Abu Nawas Menjadi semakin terkenal dan dihormati di seluruh negeri Raja yang semakin terkesan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas Merasakan bahwa ia telah menemukan penasihat yang sangat berharga Namun dibalik semua itu ada satu hal yang masih mengganjali hati Raja Pada suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Dengan wajah yang lebih serius dari biasanya Raja berkata, Abu Nawas engkau telah berhasil mengukur langit dengan caramu Dan engkau juga telah membuatku mengerti Dan engkau juga telah membuatku mengerti bahwa ada hal-hal yang Ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa diukur dengan alat atau angka Namun ada satu pertanyaan terakhir yang ingin ku tanyakan padamu Abu Nawas dengan tenang dan penuh rasa hormat bertanya Apa gerangan pertanyaan itu Tuhanku Raja meranjutkan apakah kamu yang kau Apakah semua yang kau lakukan ini hanya untuk menghiburku Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari semua jawaban dan tindakanmu Abu Nawas tersenyum Ia menyadari bahwa Raja bukan hanya ingin diuji atau dihibur Tetapi juga ingin memahami makna yang lebih dalam dari setiap tantangan yang ia berikan Dengan tenang Abu Nawas berkata Tuhanku setiap kali hamba menjawab tantangan yang Tuhanku berikan Hamba bukan hanya sekedar mencari cara untuk menyelesaikannya Tetapi juga untuk mencari hikmah dari pelajaran yang bisa kita ambil bersama Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Abu Nawas melanjutkan Langit yang hamba ukur bukankah Bukanlah langit yang bisa dijangkau oleh tangan kita Tetapi langit yang ada di dalam hati dan pikiran kita Tangga yang hamba tawarkan bukanlah tangga kayu yang bisa menyentuh awan Tetapi tangga kebijaksanaan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semua ini adalah bentuk ibadah kehamba kepada Allah Dan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kebesaran Allah tak bisa diukur Tetapi selalu bisa dirasakan dalam hati Mendengar itu Raja merasakan ketenangan dan pemahaman yang mendalam Ia tersenyum dan berkata Abu Nawas engkau telah mengajarkan kepada aku Bahwa hal-hal yang paling berharga dalam hidup ini Tidak bisa diukur dengan alat apapun Tetapi bisa dirasakan dengan hati yang tulus Aku sangat berterima kasih atas semua pelajaran yang telah engkau berikan Abu Nawas pun menundukkan kepala segala puji Hanya milik Allah Tuhanku Hamba hanya menjalankan perintahnya Dan mencoba untuk mengambil hikmah dari setiap langkah Raja yang merasa kuas dan damai Akhirnya berkata Mulai hari ini engkau Bukan hanya penasihat di istana ini Tetapi juga guru bagi kami semua Semoga Allah selalu memberkati engkau dengan ilmu dan kebijaksanaan Dengan itu cerita Abu Nawas dan Raja pun berakhir Bukan dengan tawa seperti biasa Tetapi dengan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan kebesaran Allah SWT Abu Nawas kembali ke rumahnya Dihormati dan dikenang sebagai orang yang tidak hanya cerdas Tetapi juga penuh hikmah Sejak saat itu setiap kali langit dipandang Orang-orang tidak hanya melihat keindahannya Tetapi juga merenungkan kebesaran Allah yang tak terhingga Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Abu Nawas Tamat Cerita lucu Abu Nawas ketika Abu Nawas diminta mengukur langit oleh Sang Raja Pada suatu hari Raja terkenal dengan kebijaksanaannya Merasa penasaran dengan kejadikan Abu Nawas yang sudah sering didengar Raja memutuskan untuk menguji kemampuan Abu Nawas Dengan memberikan tugas yang tampaknya mustahil Ia mengamanggil Abu Nawas ke istana Dan dengan senyum penuh arti Raja berkata Abu Nawas hari ini aku ingin engkau melakukan sesuatu yang istimewa untukku Ukurlah langit Dan berikan padaku hasil pengukurannya besok pagi Abu Nawas yang dikenal jadi itu hanya tersenyum Ampun tuanku hamba siap menjalankan perintah ini Namun hamba memerlukan beberapa alat untuk mengukur langit tersebut Jawab Abu Nawas dengan tenang Raja yang sudah siap untuk mendengar jawaban konyol dari Abu Nawas berkata Apa saja yang kau perlukan aku akan menyediakan untukmu Abu Nawas berfikir sejenak Lalu menjawab hamba hanya membutuhkan satu alat tuanku Tolong bawakan hamba sebatang tongkat Dan juga mohon tuanku untuk turut menemani hamba ke lapangan istana esok pagi Raja yang merasa yakin akan permainan Abu Nawas ini setuju dengan syarat tersebut Esok paginya Abu Nawas datang ke lapangan dengan membawa sebatang tongkat Sang Raja pun hadir penasaran dengan apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas Abu Nawas menancapkan tongkat tersebut di tengah lapangan Kemudian berkata kepada Raja Tuanku sekarang mohon tuanku berdiri di ujung bayangan tongkat ini dan perhatikan bayangannya dengan seksama Raja mengikuti perintah Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Tuanku bayangan tongkat ini adalah perumpamaan dari bayangan langit yang terpantul di bumi Karena itu kita tidak perlu mengukur langit langsung Cukup untuk mengukur bayangan tongkat ini saja Raja yang sedikit bingung lalu bertanya bagaimana bisa mengukur bayangan tongkat ini sama dengan mengukur langit Abu Nawas menjawab dengan cerdik Tuanku langit tidak memiliki batas untuk diukur Tetapi bayangan ini memiliki batas yang jelas Jadi kita bisa mengatakan bahwa mengukur bayangan tongkat ini sama mustahilnya dengan mengukur langit Karena keduanya hanyalah refleksi dari apa yang kita lihat Raja tertawa terbabah mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdas Abu Nawas engkau memang luar biasa Aku tidak pernah memikirkan hal itu Engkau benar-benar pandai mengatasi tantangan apapun yang ku berikan Dengan senyum penuh arti Abu Nawas membalas terima kasih Tuanku Hamba hanya merusaha menjalankan tugas dengan supaya baiknya Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada hamba Akhirnya Raja merasa puas dengan jawaban Abu Nawas Dan memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya yang luar biasa Sejak hari itu Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah paling rumit dengan kecerdikan dan humornya yang khas Setelah sukses menyelesaikan tantangan pertama yang diberikan oleh Sang Raja dengan kecerdikannya Abu Nawas semakin dihormati di istana Namun dibalik kegakupannya Sang Raja Pasti tersimpan rasa penasaran yang belum terpuaskan Raja ingin mengetahui sejauh mana kecerdikan Abu Nawas dapat menembus batas-batas logika Suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Kali ini Raja telah menyiapkan tantangan yang lebih rumit Berharap dapat membuat Abu Nawas kesulitan Abu Nawas kata Raja sambil tersenyum lebar Engkau telah berhasil mengukur langit dengan caramu yang unik Tapi kali ini aku punya tantangan baru untukmu Abu Nawas dengan penuh rasa hormat bertanya Apakah perintah tuanku kali ini Raja yang tampak semakin bersemangat berkata Jika sebelumnya aku memintamu mengukur langit kali ini Aku ingin engkau membuat tangga yang bisa menggapai langit itu Aku ingin melihat bagaimana engkau akan melakukannya Abu Nawas sejenak terdiam Ia tahu bahwa tantangan ini tidak mudah Namun ia juga tahu bahwa ia harus tetap berpikir kreatif untuk menghadapinya Dengan senyum tenang Abu Nawas berkata Baiklah tuanku Hamba akan membuat tangga yang dapat menggapai langit Namun hamba memerlukan bantuan dari tuanku sendiri Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas berkata Baiklah apa yang perlu aku lakukan Abu Nawas menjawab Hamba memerlukan kayu-kayu terbaik dari seluruh kerajaan ini Kayu-kayu itu harus dipotong menjadi balok yang panjangnya setara dengan setengah dari jarak antara istana dan langit Lalu kayu-kayu ini akan kita tumbuh untuk menjadi tangga yang menggapai langit Raja berpikir sejenak lalu berkata Tapi Abu Nawas bagaimana kita bisa mengetahui panjang kayu yang setara dengan setengah jarak ke langit Abu Nawas dengan tenang menjawab Itulah bagian yang paling menarik tuanku Kita tidak akan pernah tahu bagaimana yang tepat Karena langit terus berubah posisinya seiring berjalannya waktu Jadi kita mencoba menambahkan kayu lagi dan lagi Kita tidak akan pernah selesai Raja mulai melihat inti dari rencana Abu Nawas dan tidak bisa menahan senyum Lalu apa gunanya tangga ini jika kita tidak pernah bisa menggapai langit Abu Nawas sampai tersenyum lebar menjawab Tuhanku tangga ini bukanlah untuk menggapai langit secara fisik Tetapi untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa mengejar hal-hal yang tak mungkin adalah pelajaran penting dalam kehidupan Kita belajar tentang batas-batas kita sendiri dan tentang kekuasaan Allah SWT yang tak terhingga Dengan cara ini tangga ini sudah menggapai langit karena ia menghubungkan kita dengan kebesaran Allah Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Setelah beberapa saat ia tertawa dengan gembira Abu Nawas engkau memang tak ada duanya Tak hanya cerdas tetapi juga penuh hikmah Engkau telah mengajarkan kepada aku sesuatu yang sangat berharga hari ini Akhirnya Raja pun memerintahkan agar tangga kayu tersebut tidak perlu dibuat Ia merasa puas dengan pelajaran yang telah ia terima dari Abu Nawas Sebagai penghargaan atas kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas Raja memberinya hadiah yang lebih besar dari sebelumnya Sejak itu Abu Nawas semakin dihormati bukan hanya karena kecerdikannya Tetapi juga karena kemampuannya untuk mengubah tantangan menjadi pelajaran hidup yang penuh makna Dan seperti biasa setiap kali Abu Nawas berhadapan dengan sesuatu yang tampaknya mustahil Ia selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan penuh humor dan kebijaksanaan Setelah sukses mengatasi berbagai tantangan dari sang Raja Abu Nawas menjadi semakin terkenal dan dihormati di seluruh negeri Raja yang semakin terkesan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas Merasakan bahwa ia telah menemukan penasihat yang sangat berharga Namun dibalik semua itu ada satu hal yang masih mengganjali hati Raja Pada suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Dengan wajah yang lebih serius dari biasanya Raja berkata Abu Nawas engkau telah berhasil mengukur langit dengan caramu Dan engkau juga telah membuatku mengerti Dan engkau juga telah membuatku mengerti Bahwa ada hal-hal yang Ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa diukur dengan alat atau angka Namun ada satu pertanyaan terakhir yang ingin ku tanyakan padamu Abu Nawas dengan tenang dan penuh rasa hormat bertanya Apa gerangan pertanyaan itu tuanku Raja meranjutkan apakah kamu yang kau Apakah semua yang kau lakukan ini hanya untuk menghiburku Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari semua jawaban dan tindakanmu Abu Nawas tersenyum Ia menyadari bahwa Raja bukan hanya ingin diuji atau dihibur Tetapi juga ingin memahami makna yang lebih dalam dari setiap tantangan yang ia berikan Dengan tenang Abu Nawas berkata Tuhanku setiap kali hamba menjawab tantangan yang Tuhan ku berikan Dan hamba bukan hanya sekedar mencari cara untuk menyelesaikannya Tetapi juga untuk mencari hikmah dari pelajaran yang bisa kita ambil bersama Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Abu Nawas melanjutkan Langit yang hamba ukur bukankah Bukanlah langit yang bisa dijangkau oleh tangan kita Tetapi langit yang ada di dalam hati dan pikiran kita Tangga yang hamba tawarkan bukanlah tangga kayu yang bisa menyentuh awan Tetapi tangga kebijaksanaan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT Semua ini adalah bentuk ibadah kehamba kepada Allah Dan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kebesaran Allah tak bisa diukur Tetapi selalu bisa dirasakan dalam hati Mendengar itu Raja merasakan ketenangan dan pemahaman yang mendalam Ia tersenyum dan berkata Abu Nawas engkau telah mengajarkan kepadaku Bahwa hal-hal yang paling berharga dalam hidup ini tidak bisa diukur dengan alat apapun Tetapi bisa dirasakan dengan hati yang tulus Aku sangat berterima kasih atas semua pelajaran yang telah engkau berikan Abu Nawas pun menundukkan kepala segala puji Hanya milik Allah Tuhan ku Hamba hanya menjalankan perintahnya dan mencoba untuk mengambil hikmah dari setiap langkah Raja yang merasa kuas dan damai akhirnya berkata Mulai hari ini engkau bukan hanya penasihat di istana ini tetapi juga guru bagi kami semua Semoga Allah selalu memberkati engkau dengan ilmu dan kebijaksanaan Dengan itu cerita Abu Nawas dan Raja pun berakhir bukan dengan tawa seperti biasa Tetapi dengan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan kebesaran Allah SWT Abu Nawas kembali ke rumahnya dihormati dan dikenang sebagai orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh hikmah Sejak saat itu setiap kali langit dipandang orang-orang tidak hanya melihat keindahannya Tetapi juga merenungkan kebesaran Allah yang tak terhingga Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Abu Nawas Tamat Cerita lucu Abu Nawas ketika Abu Nawas diminta mengukur langit oleh Sang Raja Pada suatu hari Raja terkenal dengan kebijaksanaannya Merasa penasaran dengan kejadikan Abu Nawas yang sudah sering didengar Raja memutuskan untuk menguji kemampuan Abu Nawas dengan memberikan tugas yang tampaknya mustahil Ia menganggil Abu Nawas ke istana dan dengan senyum penuh arti Raja berkata Abu Nawas hari ini aku ingin engkau melakukan sesuatu yang istimewa untukku Ukurlah langit dan berikan padaku hasil pengukurannya besok pagi Abu Nawas yang dikenal jadi itu hanya tersenyum Ampun tuanku hamba siap menjalankan perintah ini Namun hamba memerlukan beberapa alat untuk mengukur langit tersebut Jawab Abu Nawas dengan tenang Raja yang sudah siap untuk mendengar jawaban konyol dari Abu Nawas berkata Apa saja yang kau perlukan aku akan menyediakan untukmu Abu Nawas berfikir sejenak lalu menjawab Hamba hanya membutuhkan satu alat tuanku Tolong bawakan hamba sebatang tongkat Dan juga mohon tuanku untuk turut menemani hamba ke lapangan istana esok pagi Raja yang merasa yakin akan permainan Abu Nawas ini setuju dengan syarat tersebut Esok paginya Abu Nawas datang ke lapangan dengan membawa sebatang tongkat Sang Raja pun hadir penasaran dengan apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas Abu Nawas menancapkan tongkat tersebut di tengah lapangan Kemudian berkata kepada Raja Tuan ku sekarang mohon tuanku berdiri di ujung bayangan tongkat ini dan perhatikan bayangannya dengan seksama Raja mengikuti perintah Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Tuan ku bayangan tongkat ini adalah perumpamaan dari bayangan langit yang terpantul di bumi Karena itu kita tidak perlu mengukur langit langsung cukup untuk mengukur bayangan tongkat ini saja Raja yang sedikit bingung lalu bertanya bagaimana bisa mengukur bayangan tongkat ini sama dengan mengukur langit Abu Nawas menjawab dengan cerdik Tuan ku langit tidak memiliki batas untuk diukur tetapi bayangan ini memiliki batas yang jelas Jadi kita bisa mengatakan bahwa mengukur bayangan tongkat ini sama mustahilnya dengan mengukur langit Karena keduanya hanyalah refleksi dari apa yang kita lihat Raja tertawa terbabah mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdas Abu Nawas engkau memang luar biasa Aku tidak pernah memikirkan hal itu Engkau benar-benar pandai mengatasi tantangan apapun yang ku berikan Dengan senyum penuh arti Abu Nawas membalas terima kasih Tuan ku Hamba hanya merusaha menjalankan tugas dengan supaya baiknya Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada hamba Akhirnya Raja merasa puas dengan jawaban Abu Nawas Dan memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya yang luar biasa Sejak hari itu Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah paling rumit Dengan kecerdikan dan humornya yang khas Setelah sukses menyelesaikan tantangan pertama yang diberikan oleh Sang Raja dengan kecerdikannya Abu Nawas semakin dihormati di istana Namun dibalik kegangguannya Sang Raja pasti tersimpan rasa penasaran yang belum terpuaskan Raja ingin mengetahui sejauh mana kecerdikan Abu Nawas dapat menembus batas-batas logika Suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Kali ini Raja telah menyiapkan tantangan yang lebih rumit Berharap dapat membuat Abu Nawas kesulitan Abu Nawas kata Raja sambil tersenyum lebar Engkau telah berhasil mengukur langit dengan caramu yang unik Tapi kali ini aku punya tantangan baru untukmu Abu Nawas dengan penuh rasa hormat bertanya Apakah perintah tuanku kali ini Raja yang tampak semakin bersemangat berkata Jika sebelumnya aku memintamu mengukur langit kali ini Aku ingin engkau membuat tangga yang bisa menggapai langit itu Aku ingin melihat bagaimana engkau tak akan melakukannya Abu Nawas sejenak terdiam Ia tahu bahwa tantangan ini tidak mudah Namun ia juga tahu bahwa ia harus tetap berfikir kreatif Untuk menghadapinya Dengan senyum tenang Abu Nawas berkata Baiklah tuanku Hamba akan membuat tangga yang dapat menggapai langit Namun hamba memerlukan bantuan dari tuanku sendiri Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas berkata Baiklah apa yang perlu aku lakukan Abu Nawas menjawab hamba memerlukan kayu-kayu terbaik dari seluruh kerajaan ini Kayu-kayu itu harus dipotong menjadi balok yang panjangnya setara dengan setengah dari jarak antara istana dan langit Lalu kayu-kayu ini akan kita tumbuh untuk menjadi tangga yang menggapai langit Raja berfikir sejenak lalu berkata Tapi Abu Nawas bagaimana kita bisa mengetahui panjang kayu yang setara dengan setengah jarak ke langit Abu Nawas dengan tenang menjawab Itulah bagian yang paling menarik tuanku Kita tidak akan pernah tahu bajam yang tepat Karena langit terus berubah posisinya seiring berjalannya waktu Jadi kita mencoba menambahkan kayu lagi dan lagi Kita tidak akan pernah selesai Raja mulai melihat inti dari rencana Abu Nawas dan tidak bisa menahan senyum Lalu apa gunanya tangga ini jika kita tidak pernah bisa menggapai langit Abu Nawas sampai tersenyum lebar menjawab Tuanku tangga ini bukanlah untuk menggapai langit secara fisik Tetapi untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa mengejar hal-hal yang tak mungkin adalah pelajaran penting dalam kehidupan Kita belajar tentang batas-batas kita sendiri dan tentang kekuasaan Allah SWT yang tak terhingga Dengan cara ini tangga ini sudah menggapai langit karena ia menghubungkan kita dengan kebesaran Allah Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Setelah beberapa saat dia tertawa dengan gembira Abu Nawas engkau memang tak ada duanya Tak hanya cerdas tetapi juga penuh hikmah Engkau telah mengajarkan kepada aku sesuatu yang sangat berharga hari ini Akhirnya Raja pun memerintahkan agar tangga kayu tersebut tidak perlu dibuat Ia merasa puas dengan pelajaran yang telah ia terima dari Abu Nawas Sebagai penghargaan atas kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas Raja memberinya hadiah yang lebih besar dari sebelumnya Sejak itu Abu Nawas semakin dihormati bukan hanya karena kecerdikannya Tetapi juga karena kemampuannya untuk mengubah tantangan menjadi pelajaran hidup yang penuh makna Dan seperti biasa setiap kali Abu Nawas berhadapan dengan sesuatu yang tampaknya mustahil Ia selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan penuh humor dan kebijaksanaan Setelah sukses mengatasi berbagai tantangan dari sang Raja Abu Nawas Menjadi semakin terkenal dan dihormati di seluruh negeri Raja yang semakin terkesan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas Merasakan bahwa ia telah menemukan penasihat yang sangat berharga Namun dibalik semua itu ada satu hal yang masih mengganjali hati Raja Pada suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Dengan wajah yang lebih serius dari biasanya Raja berkata, Abu Nawas engkau telah berhasil mengukur langit dengan caramu Dan engkau juga telah membuatku mengerti Dan engkau juga telah membuatku mengerti bahwa ada hal-hal yang Ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa diukur dengan alat atau angka Namun ada satu pertanyaan terakhir yang ingin ku tanyakan padamu Abu Nawas dengan tenang dan penuh rasa hormat bertanya Apa gerangan pertanyaan itu Tuhanku Raja meranjutkan apakah kamu yang kau Apakah semua yang kau lakukan ini hanya untuk menghiburku Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari semua jawaban dan tindakanmu Abu Nawas tersenyum Ia menyadari bahwa Raja bukan hanya ingin diuji atau dihibur Tetapi juga ingin memahami makna yang lebih dalam dari setiap tantangan yang ia berikan Dengan tenang Abu Nawas berkata Tuhanku setiap kali hamba menjawab tantangan yang Tuhanku berikan Hamba bukan hanya sekedar mencari cara untuk menyelesaikannya Tetapi juga untuk mencari hikmah dari pelajaran Yang bisa kita ambil bersama Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Abu Nawas melanjutkan Langit yang hamba ukur bukanlah langit yang bisa dijangkau oleh tangan kita Tetapi langit yang ada di dalam hati dan pikiran kita Tangga yang hamba tawarkan bukanlah tangga kayu yang bisa menyentuh awan Tetapi tangga kebijaksanaan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT Semua ini adalah bentuk ibadah kehamba kepada Allah Dan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kebesaran Allah tak bisa diukur Tetapi selalu bisa dirasakan dalam hati Mendengar itu Raja merasakan ketenangan dan pemahaman yang mendalam Ia tersenyum dan berkata Abu Nawas engkau telah mengajarkan kepadaku bahwa hal-hal yang paling berharga dalam hidup ini Tidak bisa diukur dengan alat apapun Tetapi bisa dirasakan dengan hati yang tulus Aku sangat berterima kasih atas semua pelajaran yang telah engkau berikan Abu Nawas pun menundukkan kepala segala puji hanya milik Allah Tuhanku Hamba hanya menjalankan perintahnya dan mencoba untuk mengambil hikmah dari setiap langkah Raja yang merasa puas dan damai akhirnya berkata Mulai hari ini engkau bukan hanya penasihat di istana ini tetapi juga guru bagi kami semua Semoga Allah selalu memberkati engkau dengan ilmu dan kebijaksanaan Dengan itu cerita Abu Nawas dan Raja pun berakhir bukan dengan tawa seperti biasa Tetapi dengan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan kebesaran Allah SWT Abu Nawas kembali ke rumahnya dihormati dan dikenang sebagai orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh hikmah Sejak saat itu setiap kali langit dipandang orang-orang tidak hanya melihat keindahannya Tetapi juga merenungkan kebesaran Allah yang tak terhingga Sebagaimana yang telah diajarkan oleh Abu Nawas Cerita lucu Abu Nawas ketika Abu Nawas diminta mengukur langit oleh Sang Raja Pada suatu hari Raja terkenal dengan kebijaksanaannya merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang sudah sering didengar Raja memutuskan untuk menguji kemampuan Abu Nawas dengan memberikan tugas yang tampaknya mustahil Ia mengamanggil Abu Nawas ke istana dan dengan senyum penuh arti Raja berkata Abu Nawas hari ini aku ingin engkau melakukan sesuatu yang istimewa untukku Ukurlah langit dan berikan padaku hasil pengukurannya besok pagi Abu Nawas yang dikenal cerdik itu hanya tersenyum Ampun tuanku hamba siap menjalankan perintah ini Namun hamba memerlukan beberapa alat untuk mengukur langit tersebut Jawab Abu Nawas dengan tenang Raja yang sudah siap untuk mendengar jawaban konyol dari Abu Nawas berkata Apa saja yang kau perlukan aku akan menyediakan untukmu Abu Nawas berfikir sejenak lalu menjawab Hamba hanya membutuhkan satu alat tuanku Tolong bawakan hamba sebatang tongkat Dan juga mohon tuanku untuk turut menemani hamba ke lapangan istana esok pagi Raja yang merasa yakin akan permainan Abu Nawas ini setuju dengan syarat tersebut Esok paginya Abu Nawas datang ke lapangan dengan membawa sebatang tongkat Sang Raja pun hadir penasaran dengan apa yang akan dilakukan seorang Abu Nawas Abu Nawas menancapkan tongkat tersebut di tengah lapangan Kemudian berkata kepada Raja Tuanku Sekarang mohon tuanku berdiri di ujung bayangan tongkat ini dan perhatikan bayangannya dengan seksama Raja mengikuti perintah Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Tuanku bayangan tongkat ini adalah perumpamaan dari bayangan langit yang terpantul di bumi Karena itu kita tidak perlu mengukur langit langsung Cukup untuk mengukur bayangan tongkat ini saja Raja yang sedikit bingung lalu bertanya bagaimana bisa mengukur bayangan tongkat ini sama dengan mengukur langit Abu Nawas menjawab dengan cerdik Tuanku Langit tidak memiliki batas untuk diukur tetapi bayangan ini memiliki batas yang jelas Jadi kita bisa mengatakan bahwa mengukur bayangan tongkat ini sama mustahilnya dengan mengukur langit Karena keduanya hanyalah refleksi dari apa yang kita lihat Raja tertawa terbabah mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdas Abu Nawas engkau memang luar biasa Aku tidak pernah memikirkan hal itu Engkau benar-benar pandai mengatasi tantangan apapun yang ku berikan Dengan senyum penuh arti Abu Nawas membalas terima kasih Tuanku Hamba hanya menusaha menjalankan tugas dengan subay baiknya Sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada hamba Akhirnya Raja merasa puas dengan jawaban Abu Nawas Dan memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan atas kecerdikannya yang luar biasa Sejak hari itu Abu Nawas semakin dikenal sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah paling lumit dengan kecerdikan dan humornya yang khas Setelah sukses menyelesaikan tantangan pertama yang diberikan oleh sang Raja dengan kecerdikannya Abu Nawas semakin dihormati di istana Namun dibalik kegangguannya sang Raja Pasti tersimpan rasa penasaran yang belum terpuaskan Raja ingin mengetahui sejauh mana kecerdikan Abu Nawas dapat menembus batas-batas logika Suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Kali ini Raja telah menyiapkan tantangan yang lebih rumit Berharap dapat membuat Abu Nawas kesulitan Abu Nawas kata Raja sambil tersenyum lebar Engkau telah berhasil mengukur langit dengan caramu yang unik Tapi kali ini aku punya tantangan baru untukmu Abu Nawas dengan penuh rasa hormat bertanya Apakah perintah tuanku kali ini Raja yang tampak semakin bersemangat berkata Jika sebelumnya aku memintamu mengukur langit kali ini Aku ingin engkau membuat tangga yang bisa menggapai langit itu Aku ingin melihat bagaimana engkau takkan melakukannya Abu Nawas sejenak terdiam Ia tahu bahwa tantangan ini tidak mudah Namun ia juga tahu bahwa ia harus tetap berpikir kreatif untuk menghadapinya Dengan senyum tenang Abu Nawas berkata Baiklah tuanku Hamba akan membuat tangga yang dapat menggapai langit Namun hamba memerlukan bantuan dari tuanku sendiri Raja yang penasaran dengan rencana Abu Nawas berkata Baiklah apa yang perlu aku lakukan Abu Nawas menjawab hamba Memerlukan kayu-kayu terbaik dari seluruh kerajaan ini Kayu-kayu itu harus dipotong menjadi balok yang panjangnya Setara dengan setengah dari jarak antara istana dan langit Lalu kayu-kayu ini akan kita tumbuh untuk menjadi tangga yang menggapai langit Raja berfikir sejenak lalu berkata Tapi Abu Nawas bagaimana kita bisa mengetahui panjang kayu yang setara dengan setengah jarak ke langit Abu Nawas dengan tenang menjawab Itulah bagian yang paling menarik tuanku Kita tidak akan pernah tahu bagian yang tepat Karena langit terus berubah posisinya seiring berjalannya waktu Jadi kita mencoba menambahkan kayu lagi dan lagi Kita tidak akan pernah selesai Raja mulai melihat inti dari rencana Abu Nawas dan tidak bisa menahan senyum Lalu apa gunanya tangga ini jika kita tidak pernah bisa menggapai langit Abu Nawas sampai tersenyum lebar menjawab Tuhanku tangga ini bukanlah untuk menggapai langit secara fisik Tetapi untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa mengejar hal-hal yang tak mungkin adalah pelajaran penting dalam kehidupan Kita belajar tentang batas-batas kita sendiri Dan tentang kekuasaan Allah SWT yang tak terhingga Dengan cara ini tangga ini sudah menggapai langit karena ia menghubungkan kita dengan kebesaran Allah Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Setelah beberapa saat ia tertawa dengan gembira Abu Nawas engkau memang tak ada duanya Tak hanya cerdas tetapi juga penuh hikmah Engkau telah mengajarkan kepada aku sesuatu yang sangat berharga hari ini Akhirnya Raja pun memerintahkan agar tangga kayu tersebut tidak perlu dibuat Ia merasa puas dengan pelajaran yang telah ia terima dari Abu Nawas Sebagai penghargaan atas kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas Raja memberinya hadiah yang lebih besar dari sebelumnya Sejak itu Abu Nawas semakin dihormati bukan hanya karena kecerdikannya Tetapi juga karena kemampuannya untuk mengubah tantangan menjadi pelajaran hidup yang penuh makna Dan seperti biasa setiap kali Abu Nawas berhadapan dengan sesuatu yang tampaknya mustahil Ia selalu menemukan cara untuk menyelesaikannya dengan penuh humor dan kebijaksanaan Setelah sukses mengatasi berbagai tantangan dari Sang Raja Abu Nawas menjadi semakin terkenal dan dihormati di seluruh negeri Raja yang semakin terkesan dengan kebijaksanaan dan kecerdasan Abu Nawas Merasakan bahwa ia telah menemukan penasihat yang sangat berharga Namun dibalik semua itu ada satu hal yang masih mengganjali hati Raja Pada suatu hari Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana Dengan wajah yang lebih serius dari biasanya Raja berkata Abu Nawas engkau telah berhasil mengukur langit dengan caramu Dan engkau juga telah membuatku mengerti Dan engkau juga telah membuatku mengerti Bahwa ada hal-hal yang Ada hal-hal dalam hidup yang tak bisa diukur dengan alat atau angka Namun ada satu pertanyaan terakhir yang ingin ku tanyakan padamu Abu Nawas dengan tenang dan penuh rasa hormat bertanya Apa gerangan pertanyaan itu tuanku Raja meranjutkan apakah kamu yang kau Apakah semua yang kau lakukan ini hanya untuk menghiburku Atau ada sesuatu yang lebih dalam dari semua jawaban dan tindakanmu Abu Nawas tersenyum Ia menyadari bahwa Raja bukan hanya ingin diuji atau dihibur Tetapi juga ingin memahami makna yang lebih dalam dari setiap tantangan yang ia berikan Dengan tenang Abu Nawas berkata Tuhanku setiap kali hamba menjawab tantangan yang Tuhan ku berikan Dan hamba bukan hanya sekedar mencari cara untuk menyelesaikannya Tetapi juga untuk mencari hikmah dari pelajaran yang bisa kita ambil bersama Raja terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Abu Nawas melanjutkan Langit yang hamba ukur bukankah Bukanlah langit yang bisa dijangkau oleh tangan kita Tetapi langit yang ada di dalam hati dan pikiran kita Tangga yang hamba tawarkan bukanlah tangga kayu yang bisa menyentuh awan Tetapi tangga kebijaksanaan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT Semua ini adalah bentuk ibadah kehamba kepada Allah Dan sebuah pelajaran bagi kita semua bahwa kebesaran Allah tak bisa diukur Tetapi selalu bisa dirasakan dalam hati Pendengar itu Raja merasakan ketanangan dan pemahaman yang mendalam Ia tersenyum dan berkata Abu Nawas engkau telah mengajarkan kepadaku Bahwa hal-hal yang paling berharga dalam hidup ini tidak bisa diukur dengan alat apapun Tetapi bisa dirasakan dengan hati yang tulus Aku sangat berterima kasih atas semua pelajaran yang telah engkau berikan Abu Nawas pun menundukkan kepala segala puji hanya milik Allah Tuhan ku Hamba hanya menjalankan perintahnya dan mencoba untuk mengambil hikmah dari setiap langkah Raja yang merasa puas dan damai akhirnya berkata Mulai hari ini engkau bukan hanya penasihat di istana ini tetapi juga guru bagi kami semua Semoga Allah selalu memberkati engkau dengan ilmu dan kebijaksanaan Dengan itu cerita Abu Nawas dan Raja pun berakhir bukan dengan tawa seperti biasa Tetapi dengan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan dan kebesaran Allah SWT Abu Nawas kembali ke rumahnya dihormati dan dikenang sebagai orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga penuh hikmah Sejak saat itu setiap kali langit dipandang orang-orang tidak hanya melihat keindahannya Tetapi juga merenungkan kebesaran Allah yang tak terhingga Sebagai mana yang telah diajarkan oleh Abu Nawas Tamat Dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam hidup kita seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit dan tampaknya tidak mungkin untuk diselesaikan Namun dengan kecerdasan, ketenangan, dan ketawakalan kepada Allah SWT Tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi Abu Nawas mengajarkan kita untuk berpikir di luar kota Dan menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya tentunya tetap mendengar debankan kejujuran dan kebaikan hati Allahu'alam bisawaf Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan kali ini Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan hikmah yang bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menari lainnya Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat Dan keberkahan dalam setiap langkah kita Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa